Pemisah sebanyak 7.000 vaksin Sinovac telah tiba di gudang Farmasi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selain melalui proses pemeriksaan dan pendataan pihak Dinkes Sumedang, vaksin tersebut akan langsung disebar ke 38 tempat vaskes yang ada. Pihak Dinkes pun melansir di Sumedang ada 3.500 tenaga medis yang siap untuk mendapatkan vaksin di tahap pertama. Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Resor Sumedang, 7.000 vaksin Sinovac tiba di gudang Farmasi Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Di gudang Farmasi ini, Dinas Kesehatan telah menyiapkan tempat penyimpanan sementara untuk pendataan dan pengecekan yang nantinya vaksin tersebut akan langsung didistribusikan ke 38 fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Sebanyak 3.500 tenaga medis menjadi target utama untuk mendapatkan vaksin di tahap pertama ini. Tenaga Nakes 3.500 sesuai dengan yang sudah diberikan vaksinnya dan ketika nanti masih ada yang kurang, itu kita bisa mengusukkan lagi. Pokoknya seluruh Nakes yang memenuhi kriteria untuk vaksin, semuanya akan kita vaksin dan penunyamnya. Dan kalau misalkan melebihi yang 3.500 karena satu orang dua kali vaksin, jadi jumlahnya kan 7.000, maka kita akan mengusukkan lagi. Dan Sulaiman mengatakan pelaksanaan program vaksinasi akan diselenggarakan pada Jumat depan secara serentak di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Jika vaksinnya kurang, maka pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pengajuan penambahan vaksin kembali.